Pertarungan sengit antara tim nasional sepak bola Indonesia melawan Vietnam berlangsung dramatis. Laga yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 itu menghantarkan Indonesia masuk ke babak final. Di laga semifinal tersebut, Garuda Muda berhasil mengalahkan timnas Vietnam usia 22 meski hanya dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua. Pertandingan yang berlangsung di The National Olympic Stadium itu, timnas Indonesia berhasil menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-2. Indonesia mencetak gol kemenangan lewat tendangan cantik yang dilayangkan oleh Taufani Muslihuddin di menit-menit krusial. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia tinggal menunggu hasil pertandingan Myanmar vs Thailand yang akan melangkah ke babak final nanti. Sebelum timnas sepak bola putra Indonesia menghadapi Vietnam dalam laga semifinal cabor sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja, Erik Thohir selaku ketua umum PSSI menyambangi para pemain untuk memberikan motivasi kepada timnas Indonesia. Setibanya di Kamboja pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Menteri BUMN ini langsung menuju hotel pemain timnas di mana mereka sedang makan siang. Di kesempatan itu Erik Thohir berpesan kepada pemain agar bermain lepas dan tidak terbebani apapun, hasilnya yang penting sudah mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Menurutkan itu, karena putih. Kenapa ya? Kalau kita berani pakai liat, nanti dilapakkan. Kita harus berkasih dengan kemampuan terbaik mereka. Tanpa melihat mereka siang. Kalau mereka akan main keras, kalian takut? Tak. Itulah kenapa kita pakai main. Putih juga ada makna. Tapi percayalah, kalau kita main tulus dengan pakai hati, diberi kemudian. Menurutkan itu. Saya datang tidak memasukkan presur. Oke? Saya datang sebagai tuan. Kalian main bola, waktu kecil main bola kenapa? Senang. Senang. Bukan terpaksa disuruh main bola. Nah itu yang mati di lapangan, kalian harus senang. Nah itu yang bawa aura daru. Yang bawa mental. Selamat bertanding. Senyum tapi mata tajam.